Pertama, bulan Mei mendatang, 15 sekolah menengah pertama di Merangin akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Namun pelaksanaan di 14 SMP dan 1 MTS ini terkesan dipaksakan. Dari 15 sekolah, tidak ada yang memiliki perangkat komputer 30% dari jumlah siswa yang mengikuti ujian, sehingga siswa harus membawa laptop sendiri. Selain laptop siswa, menurut pelaksanaan tugas dikbut Merangin, Zubir beberapa sekolah juga meminjam laptop guru yang mengajar di sekolah mereka masing-masing. Kenalah yang kami alami hari ini, pertama itu tersediaan laptop yang terbatas, Bantuan dari, termasuk dari rekan-rekan guru kita, kemudian juga termasuk juga bantuan dari siswa. Zubir mengaku bingung, pasalnya pemerintah pusat membuat aturan memperlakukan ujian berbasis komputer. Namun mereka tidak melihat peralatan komputer di sekolah-sekolah. Seharusnya, kata Zubir, pemerintah pusat juga memberikan bantuan peralatan komputer.